Selimut duka dan kesedihan tampak masih membayangi kalbu ikang Fauzi dan kedua anaknya, serta keluarga saat melakukan ziarah kemakam Almarhumah Marisahat di hari ke-7 pagi tadi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 7 hari tidak lagi bersama orang tercinta mereka melalui penepisan oleh maut secara tiba-tiba. Memang tidak mudah untuk dijalani baik oleh ikang Fauzi selaku suami maupun oleh kedua putri mereka Isabella dan Ciki Fauzi. Wajar jika mereka belum bisa terlepas dari kesedihan dan juga duka, serta kerinduan yang mendalam akan sosok istri dan ibu tercinta mereka setelah puluhan tahun mengukir kenangan indah bersama. Lantas, seperti apakah ungkapan rasa duka ikang Fauzi dan kedua putrinya di hari ke-7 pas ke orang tercinta mereka tiada untuk selamanya? Seperti apa ekspresi rasa cinta dan ungkapan perpisahanan romantis ikang Fauzi kepada Almarhumah istri tercintanya? Seperti apa dalamnya rasa cinta ikang kepada Marisa? Hingga ia pun seperti kehilangan motivasi di dalam hidupnya. Bahkan tidak punya semangat lagi untuk bermusik pas ke sang istri telah pergi untuk selamanya. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Hari ini, tepatnya hari ke-7, istri ikang Fauzi artis Marisaat telah pergi untuk selama-lamanya. Namun, selimut duka masih tampak menggelayuti kalbu ikang Fauzi dan kedua putrinya Isabella dan Ciki Fauzi. Hal itu pun terlihat ketika mereka melakukan ziarah ke makam Marisaat di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pagi tadi. Ikang dan anak-anak serta keluarga tampak berdoa dan menabur bunga di makam orang tercinta mereka Marisaat yang sudah 7 hari meninggalkan mereka untuk selamanya. Raut wajah kesedihan akibat kehilangan sosok tercinta mereka masih terlihat jelas. Terima kasih. 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 akan dirinya dan kedua putrinya untuk selamanya. Ya, kepergian Marisahak selaku istri dan ibu yang sangat mereka cintai secara tiba-tiba memang tidaklah mudah untuk dicerna dan diterima oleh akal manusia. Tapi itulah takdir Sang Halik yang susah dipahami oleh siapapun dan hanya berusaha untuk bisa mengikhlaskannya meski dengan hati yang begitu berat. Seringgalnya Ibu Nga Kami Tercinta, Marisahak. Jadi sebelum malamnya nanti kami mengadakan pahlawan hari ketujuh, paginya kami sekeluarga menyempatkan untuk ziarah ke Makam Ibu Nga Kami Tercinta. Jadi sekarang yang bisa dilakukan adalah hanya kirim doa sebanyak-banyaknya, ya kirim yasin, dan setiap sholat dan kapanpun ketika ingat selalu kirimkan doa untuk orang tua kita. Ya kondisinya ya pasti masih berkabung ya kita semua. Jadi ya makanya kenapa kalau misalnya ada teman-teman media mau wawancara ayah kayaknya mungkin belum bisa dulu, jadi mungkin diwakili oleh keluarga, oleh ya adek-adek Ibu kalau mereka bersedia ya, atau ya anak-anaknya lah kita gitu, atau ya keponakannya Ibu gitu. Mungkin bisa, cuma kalau untuk ayah sendiri terlalu berat, karena kan ayah kan yang mendampingi Ibu ya 38 tahun bareng, terus tiba-tiba diambil gitu kan pasti ayah shock gitu, dia butuh waktu untuk bisa memproses semua ini. Sebenarnya kita anak-anaknya juga sih, cuman kan ya kita harus melindungi orang tua lah sekarang saya orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak saya ya, jadi harus kita jaga benar-benar gitu, jangan sampai ayah drop gitu. Ya drop sih udah, ya maksudnya ya butuh waktu untuk recovery. Mimpi mungkin setelah hari ketujuh, ada pesen yang ingin disampaikan gak sih ke Mama? Apa ya? Kalau saya sih yang penting kalau udah kayak gini ya Ibu saya bahagia sih, even setiap kali saya sholat gitu ya, saya selalu minta sama Allah, ya Allah kalau emang Ibu sudah bahagia di sana, maka bantulah kamu untuk ikhlas dan tabah dan kuat gitu. Karena ya kalau misalnya takutnya kita masih belum ikhlas, di sana ibunya jadi ketahan gitu. Kita kan juga gak mau kan. Karena emang proses mengikhlaskan tuh gampang ngomongnya, tapi menjalani prosesnya itu berat sekali gitu. Terutama jika kita sayang sekali sama orang tua kita ya, sama rumah ibu saya gitu. Tapi memang ternyata level paling tinggi dalam mencintai itu adalah mengikhlaskan gitu. Dan sekarang kita sekeluarga sedang menjalani prosesnya ya, dan berusaha untuk bisa ikhlas dan menerima kalau Ibu, jasadnya aja yang gak ada, tapi sebenarnya jiwanya selalu ada di hati kita semua. Ya kalau kita sih, kalau boleh jujur, saya belum mau Ibu saya pergi. Siapa yang mau ya? Gak ada, pasti gak ada yang siap meskipun emang, apa ya, kematian itu adalah hal yang pasti menghampiri kita semua gitu. Gak ada dekatan yang kita gak tahu gitu. Jadi ya, ya mungkin itu yang terbaik dari Allah, dan mungkin itu yang Ibu mau juga gitu kan. Kadang yang Ibu mau, yang kita mau kan beda gitu. Tapi kalau emang dia maunya seperti itu, dan itu juga sudah jalannya Allah ya, itu tadi mas. Jadi ya proses mengikhlaskan tuh emang berat, tapi mau-mau-mau harus kita jalanin. Dan pasti kalau ditinggal mendadak, akan ngomong seperti itu. Karena kan emang dasarnya kita manusia gak ada yang siap ya untuk menerima ini. Lagi tiba-tiba mas, gak ada proper goodbye, gak ada anceng-anceng. Iya, mungkin dari ibunya udah ngerasa, cuman kan gak ada yang tahu kapan gitu kan. Semua tuh serba tersirat. Jadi gak ada anceng-anceng yang kita bisa, benar-benar ada kesempatan memberikan yang terbaik. Betul, betul. Terlalu cepat evalu ini semua gitu. Dan kita pasti kalau ibu bilang badannya lagi drop, kita pasti ngomong, istirahat bu, jangan di-forsir. Kita juga berusaha untuk, bahkan ayah masih sempat mau nganter check up terakhir kan. Tapi mungkin karena ibu punya target-target akademisi yang pengen dia pejar, dia lebih mengikuti keinginan hatinya gitu. Untuk ngajar, untuk berbagi ilmu. Ibu ku tuh sangat passionate sekali di bidang akademisi. Dan kita ya keluarga ya cuman bisa mendukung aja gitu. Dan ya gak nyetak gitu. Ya saya juga kadang ngerasa sih, apakah saya kurang ngejagain ibu saya? Tapi ibu saya maunya seperti itu, ya gimana? Ibu tuh ngetik-ketik bikin jurnal, riset, sampe malem. Pagi udah jalan ke kampus. Jadi emang hidupnya tuh padat dan sibuk banget gitu. Kita juga sempat khawatir, tapi itu ibu yang mau. Dan kita gak bisa patah. Doa karena mau kakak rasa ini tuh sekarang cuman kali. Doa ya, ziarah. Terima kasih kepada teman-teman semua. Baik itu terabat dekat ibu, keluarga ya, saudara-saudara yang udah membantu dari proses pemakaman sampai sekarang juga. Alhamdulillah bantuan tuh terus dateng gak? Kita minta padahal kita kan mending doa aja. Tapi Alhamdulillah orang-orang yang sayang sama almarhumah ibu saya tuh banyak sekali gitu ya. Dan itu kayak kita bilang, Masya Allah ya ibu ya ibunya udah gak ada. Tapi manfaatnya tuh jalan terus. Alhamdulillah buat teman-teman ya, buat keluarganya. Jadi ibu tuh kayak meninggal, dia ngasih berkah untuk orang-orang yang dia sayang. Yang rada mengagetkan buat aku, makanan-makanan dari UMKM tuh dateng banyak banget. Ibu suka endorse. Ibu endorse secara percuma ya. Ibu tuh gak pernah memungut uang gitu. Dan iya kayak saat-saat kayak gini tuh justru banyak banget dateng bertubi-tubi bantuan. Gak putus-putus dalam bentuk apapun gitu. Kayak Masya Allah ibu, jadi ya tinggal kita aja yang mau mengalokasikannya buat apa gitu ya. Untuk sumbangan atas nama ibu atau nanti ya makam, nah percantikan lagi gitu. Berbagai kenangan penuh romansa indah yang pernah diukir bersama almarhumah tentu saja masih bergelayut di dalam benak ikang dan kedua putrinya serta keluarga mereka hingga saat ini. Merenda kebersamaan dengan ikang sejak berumah tangga tahun 1986 silat hingga 38 tahun bersama dalam suka dan duka. Saling mengisi kekurangan masing-masing dalam cinta yang tulus dan juga membara. Hingga anak-anak pun merasakan curahan cinta dan kasih sayang dari sosok ibu yang begitu hebat. Pemburu ilmu pengetahuan yang tidak pernah kenal lelah hingga tiada. Dan menghadirkan kerinduan mendalam di kalbu anak-anak dan ikang selaku suami. Dia tidak pernah lelah sama yang namanya menuntut ilmu gitu. Itu luar biasanya. Jadi ibu aku sih ini gak cuma cantik tapi juga dia suka mempercantik otaknya. Kita sih sehari-hari kalau misalnya di meja makan, sering banget dan kadang dia kuliah. Berteori gitu. Kadang bahkan ngobrol aja tuh kadang bisa dapat banyak ilmu dari ibu. Karena ibu ibu masih mendiskusikan gitu. Jadi iya dia dengan segala kondisi yang kuning kan. Dia punya saya merasa beruntung pernah jadi anak. Itu seorang Marisahat ibu saya. Lembayung Duka masih membelenggu kalbu ikang Fauzi saat melakukan siaran di hari ketujuh pagi tadi. Pasca meninggalnya istri tercinta Marisahat. Dan iya pun juga mengungkapkan bahwa sangat sulit bisa hidup tanpa kehadiran Marisahat. Lantas seperti apa pula ungkapan perpisahan ikang terhadap cinta sejatinya Marisahat yang kini sudah tiada. Hai aku Feby Marsalia. Mau nginget tinggin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Seperti diketahui sebelumnya. Ikang Fauzi sempat mengungkapkan rasa cintanya yang begitu dalam dan tidak berkesudahan terhadap istri tercintanya Marisahat. Sekaligus kalimat perpisahan yang terdengar begitu romantis dan juga manis. I love you Marisahat forever. Love, I love you. Forever, forever. Kalimat itu dilontarkan ikang dari sisi pusara istri tercintanya sesaat setelah ia memakamkan jenasa sang istri. Ekspresi cinta yang spontan ikang itu terucap tentu saja meluap dari kalbunya yang paling dalam. 38 tahun hidup sebagai pasangan suami istri dan kemana-mana selalu bersama. Kemistri cinta keduanya pun seakan tidak terpisahkan oleh maut. Cinta tidak berkesudahan itu pula yang membuat tangis ikang pun akhirnya pecah. Karena kalbunya seakan tertikam rasa dukai yang begitu dalam kehilangan sosok orang yang dicintainya. Dan selama ini mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada ikang. Memanggil love. Love. Marisahat. Love, I love you. Love, I love you. Love, I love you. Marisahat. Yang hebat, kuat Tapi cinta kita Untuk seusia kini Sudah cinta karena Allah Jadi semua cinta Karena kita cinta sama Allah Jadi kalau Allah yang Memanggil istriku ini Harus ikhlas Selimut duka Yang masih begitu pekat Di kalbu ikang Fauzi Atas kepergian sosok tercintanya Sampai membuat ikang Merasa kehilangan motivasi Di dalam hidupnya Bahkan ia pun merasakan Tidak ada gairah lagi Untuk melanjutkan karirnya Di panggung musik sebagai rocker Lantaran prioritasnya saat ini Adalah mendoakan keselamatan Belahan jiwanya Marisa Yang telah pergi selama-lamanya Agar hidup tenang Di surganya Allah Selama ini Ikang mengaku bersemangat Dalam bermusik Karena karirnya Sangat didukung oleh Almarhumah istri tercintanya Yang kini telah pergi Untuk selamanya Namun Hal itu pun Kini sudah berubah Almarhumah istri tercintanya 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 Almarhumah isri tercintanya Almarhumah isri tercintanya Terima kasih telah menonton 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 Bahwa ia belum terpikirkan Untuk kembali terjun ke diri musik lagi Ataupun tidak Menurut Bella hal itu adalah wajar Jika diungkapkan oleh sang ayah Lantaran Ayahnya pun masih dihantui Rasa patah hati yang begitu mendalam Karena kehilangan istri tercintanya Namun Bella dan keluarga akan selalu mendukung apapun keputusan ayahnya Termasuk kalau ia memilih berhenti dari karir bermusiknya Berat soalnya buat ayah saya itu paling berat itu suami gitu Beda lah sama anak hubungannya Pasti kalian ngerti lah Itu sebenarnya ya emotional manusia sih ya Ya memang manusia kalau lagi dikasih cobaan gitu Tiba-tiba ya pasti ada saat-saatnya dimana dia Ngerasa jatuh banget nih gitu Pada saat lo jatuh banget Pasti lo ngerasa kayak Mau ngapa-ngapain gak enak gitu Gak usah nyanyi makan aja kita gak enak Apalagi waktu hari pertama Ibu saya meninggal tuh semua kayak mimpi gitu Ngeraung-neraung gitu kan Kayak wah ini Berat tapi memang harus dilewati gitu Dan pasti kondisinya tidak akan sama Seperti waktu almarhumah ibu saya masih ada gitu ya Pasti akan Ya berbeda Tapi ya harus dilewatiin gitu Jadi ya Mungkin waktu ayah saya ngomong gitu tuh Emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya Karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan Wajar sih orang kalau lagi patah hati ngomong kayak gitu ya Pas saya lagi turun keluar kalimat seperti itu Dia udah gak mau nyanyi lagi Ya pasti akan ada saat dimana dia mungkin mulai Berusaha untuk Membiasakan diri dengan kondisi ini Dan pelan-pelan beraktivitas kembali Jadi itu proses aja sih menurut saya Dan ya kalaupun dia gak mau nyanyi lagi Saya gak bisa maksa Tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi Kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain Jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahas Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa Untuk like, subscribe, share, dan komen Channel Intens Investigasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton